Salam Media Sriwijaya Diduga salah satu pengemudi sepeda motor tidak taat tertib berlalu lintas. Dua pengemudi sepeda motor adu kambing di depan halte SMA Kumbang Jalan Residen Abdul Rosak Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang membuat tiga orang mengalami luka ringan. Kamis, tanggal 11 Agustus tahun 2022 sekitar pukul 7.50. Petugas kepolisian dari Polsek Kalidoni yang mengetahui kejadian laka lantas tersebut, begitu juga Kapolsek Kalidoni AKP di Angga Cesario yang saat itu sedang patroli rutin melintas di tempat kejadian perkara TKP, langsung bergerak cepat. Di TKP petugas kepolisian dengan cekatan mengamankan TKP, mengevakuasi kedua korban ke rumah sakit, mengamankan barang bukti, mengatur arus lalu lintas kendaraan mengingat banyak kendaraan yang melaju pelan untuk melihat tabrakan. Dijelaskan AKP Dwi. Kejadian berawal korban M. Muhazir, 19 warga Jalan Mayor Zen Lorong Lebak Jaya 3 Kelurahan Sei Selayur Kecamatan Kalidoni, Palembang, yang mengendarai sepeda motor Honda Bethnopol BH 2530 Ado, melintas di Jalan Residen Abdul Rizak menuju arah Pusri. Sesampai di depan halte SMA Kumbang datang motor pelaku seorang Gojek M. Sani, 53, warga Jalan Mayor Zen Lorong Seminum Kelurahan Sei Laos Kecamatan Kalidoni yang mengendarai sepeda motor Honda Specinopol BH 2838 Zu melawan arah sambil membonceng saksi Ismail. Akibatnya, kedua kendaraan sepeda motor bertabrakan di depan halte SMA Kumbang Jalan Rarozak Kecamatan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni, Palembang. Jadi, kecelakaan lalu lintas antara dua kendaraan roda dua di TKP-nya di depan SMA Kumbang, Jalan Residen Abdul Rarozak. Kami, anggota Pusri Kalidoni, sudah menemankan TKP, lalu membawa korban ke Rumah Sakit Pusri untuk dilakukan pertolongan pertama. Saat ini, ketiga korban sudah dirawat di Rumah Sakit Pusri. Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa, hanya luka-luka.